Halo Gamers, balik lagi nih bareng sama aku, Oh Baby, di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik setelah dunia game yang pesinya seru banget ya gamers. Game mobile memang udah menjadi fenomena yang sangat wajib harus tersedia di smartphone para gamer. Mulai dari game-game kasual hingga kompetitif semua ada di Android maupun iOS ya. Tapi nih, ada beberapa game yang sepertinya wajib ada di smartphone para gamer dan juga menjadikannya aplikasi game yang paling banyak buat diunduh lho. Nah, pada video kali ini, aku dan tim Dunia Games akan memberikan beberapa informasi mengenai game mobile yang paling banyak diunduh ya. Ada apa aja sih? Yuk langsung kita mulai bareng-bareng! Masuk ke game yang pertama ada Class of Clan. Bagi mereka nih yang suka dengan game yang memiliki kedalaman gameplay, Class of Clan menawarkan mekanisme gameplay strategi yang dibalut dari art style isometrik yang menarik loh gamers. Di samping itu, game garapan Supercell ini mengusung sistem online sehingga mungkin pemain untuk saling berkompetisi dengan pemain lain dari seluruh dunia ini gamers. Game ini tentu memiliki sejumlah elemen mikrotransaction di mana pemain bisa mengeluarkan uang sungguhan untuk mendapatkan item eksklusif atau keuntungan tertentu ya. Namun nih, itu semua opsional dan pemain bisa dengan mudah memainkan game ini secara gratis tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun ya gamers. Nah, untuk game yang kedua ada Fruit Ninja. Mungkin menjadi game paling sederhana di daftar ini ya gamers. Fruit Ninja dimainkan dengan cara tak lebih dari sekedar melakukan swipe di layar. Misi utamanya memotong sebanyak mungkin buah yang dilempar sembari menghindari bom yang dapat membuat permainan berakhir. Kombinasi antara kemudahan bermain dan rasa ketagihan yang muncul dalam bentuk mencatat sebanyak mungkin poin ya gamers. Terbukti ini sukses di mana Fruit Ninja berhasil menjadi salah satu game mobile paling banyak diundus panjang masa lho. Selain via jari dengan musap layar, Fruit Ninja juga bisa dimainkan lewat virtual reality dengan controller dan juga dengan sensor gerakan. Dan untuk game yang ketiga ada PUBG Mobile. Versi original dari PlayerUnknown's Battleground atau PUBG menjadi yang mengawali kegilaan battle royale yang terus berlangsung hingga bertahun-tahun kemudian ya gamers. Memulai perjalanannya di PC sebelum akhirnya juga tersedia di konsol dan juga mobile, game multiplayer kompetitif ini hanya memberi permain satu misi. Menjadi yang terakhir di permainan. Meski game ini serupa dengan Fortnite, mulai mengalahkan popularitas PUBG untuk game dengan genre battle royale-nya gamers. Tidak dapat disangkal jika PUBG memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya berbagai game battle royale yang saat ini. And the next one ada Jetpack Joyride. Jetpack Joyride mengambil ide game dengan mekanisme gameplay Endless Runner namun dalam perspektif horizontal yang menarik ya gamers. Pada game yang satu ini, pemain mengendalikan seorang pria bernama Barry Strikevrice di mana ia berusaha untuk pelarikan diri sembari menghindari berbagai macam rintangan dengan jetpack dari laprasia. Untuk mendapat skor tinggi, pemain bisa menyelesaikan misi dan tugas yang diberikan ya gamers. Sama seperti banyak game mobile yang paling banyak diundu lainnya. Jetpack Joyride merupakan tipe game yang sederhana namun di sisi lain masih menawarkan tantangan bagi mereka yang ingin merusakannya. Nah, untuk game yang terakhir nih ada Garena Free Fire. Dengan fenomena battle royale yang masih terus populer, ada semakin banyak game battle royale yang lahir terutama untuk platform mobile ya. Menariknya nih, banyak dari game battle royale itu tidak sejatinya seterkenal PUBG ataupun Fortnite. Namun karena faktor tertentu tetap bisa diundu oleh banyak pemain. Salah satu game itu adalah Garena Free Fire, game battle royale di mana 50 pemain diterjunkan ke satu area yang sama untuk kemudian saling bertarung untuk menjadi yang nomor satu. Meski konsep yang dimiliki oleh game ini bukan original, namun berkat konten menarik yang dimilikinya, Free Fire jadi bisa berhasil dan mendulang banyak kesuksesan dari segi komersil. Dan itulah dia gamers beberapa game mobile yang paling banyak diundu. Nah, favorit kalian yang mana nih? Yuk langsung aja share sama kita di kolom komentar. Kalau gitu segitu dulu ya untuk Dunia Games Fun Fight kali ini. Aku mau ngetin deh sama kalian. Untuk jangan lupa dong, pencet tombol like, share, and subscribe ke channel Youtube Dunia Games. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, ya gamers. Bliyaa!